Halo guys balik lagi di YouTube channel dan kali ini bakalan bareng Melchand ya di YouTube ya kali ini Melchand bahkan kasih tahu dan tunjukkan caranya gimana caranya buat jualan di trade house ya di YouTube ya ya Nah tetes ini biasanya ada di dekat bacong ya tapi nggak semua bacong ada ya hanya di beberapa bacong aja dan disini masih bakalan tunjukin gimana caranya jualan ya dan langsung aja kita pilih manteng yang ada nomor timbangannya di atas dan disini macam bangun coba buat jual beberapa item ya kita lihat dulu disini apa yang bisa dijual sini yang ada di shop ada macam-macam ya di sini kalian bisa jual material dari material sampai barang jadi kalian bisa jual di sini ya ya nanti bodi bakalan coba buat kalau apa ya kira-kira ini bisa juga magic ini ya kita lihat dulu di tesoknya harganya berapa yang warna mayoritas orang yang orang jual kita lihat dulu ya kira-kira berapa di sini ada dua belah silver ya yang paling murah ya dan kita coba buat jual ya kita jual 100 ya 100 magic jeli kita jual yang silver 12 silver di sini di sini dihitungnya satuan ya jadi kita nggak usah pusing-pusing buat ngitung jumlahnya totalnya berapa gitu dan kita coba cek barang yang lain coba dan di youtube biaya ini ya mata wangi ada gold silver dan juga tembaga ya disini hitungannya 100 tembaga adalah 1 silver dan 100 silver adalah 1 gold ya jadi seperti itu dan kita coba jual yang lain-lain kita coba jualnya kira-kira berapa ya kita coba jualnya kira-kira berapa ya 8 jam nanti dia bakalan keluar dari tesoknya ya dan juga nanti bakalan ketika barang-barang kita terjual kalau kita bakalan dapat notifikasi ya dari ke email kita contohnya mungkin mana ya bentar contohnya kalau terjual seperti ini ya dan setelah barangnya setelah 48 jam masih di Trashop bakalan expirat ya jadi kita harus ngambil lagi dan kita harus pasang lagi di Trashop lagi ya Yap mungkin kayak gitu ya sekian dari mail channel ini kalau ada pertanyaan kalian boleh komen dan sampai ketemu lagi di postingan selanjutnya bye bye dadah yaa yaa